Sudah 88 hari pasca penemuan mayat Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Namun, keterangan para saksi kunci kasus perempasan nyawa ibu dan anak itu terus berubah. Dari scenario, tokoh masyarakat Subang sekaligus praktisi hukum menduga, saksi kunci yang memberikan keterangan berubah-ubah itu menyembunyikan sesuatu. Diketahui sebelumnya bahwa terdapat salah satu saksi kunci di saat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian berubah-ubah. Hal tersebut membuat penyidik harus berhati-hati dalam menentukan tersangka. Dikutip dari triwunjobar.id pada Senin 15 November, Dede mengatakan saksi kunci kasus Subang yang secara intens diperiksa harus konsisten dalam memberikan keterangan. Dengan keterangan yang berubah-ubah justru menunjukkan inkonsistensi dari saksi tersebut. Menurut Dede, saksi kunci tersebut diduga menyembunyikan sesuatu di palik keterangannya yang berubah-ubah. Keterangan tersebut harus dikembangkan oleh penyidik terkait motif apa yang menyebabkannya memberikan saksi yang berubah-ubah. Sementara itu, proses penyelidikan dan penyidikan kasus kematian Tuti Soehartini dan Amalia Mustikarato sudah berjalan 88 hari. Kabar terbaru, sebanyak 55 saksi sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kabit Humas Budajabar, Komers R.D. Acaniago mengungkapkan adanya peningkatan dalam kasus ini berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan Polres Subang. Selain itu, R.D. menyebut kepolisian akan menggelar analisis dan evaluasi terkait kasus perampasan nyawa ibu dan anak tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!